selamat menikmati kedua software ini adalah oven source jadi teman-teman bisa ikuti langkahnya pertama disini kita akan membuat satu sisi saja karena ini sama kiri dan kanan kita mulai dari kepala saja kita gunakan bezir seperti ini untuk lengkungan ini kita buat segitiga saja seperti ini lalu kita buat seperti ini dan kemudian kita ganti warna saja biar lebih enak kelihatannya ini kita akan membuat lengkungan seperti ini kita akan melakukan seperti ini ini kita undo dulu kita seleksi keduanya disini lalu kita tambah satu node lagi disini kita tambah lagi disini jadi tiga tinggal kita tarik kesini tinggal kita tarik kesini kita tarik lagi kesini juga bisa seperti ini tinggal teman-teman mainkan saja seperti ini nah dimainkan saja seperti apa bagusnya mungkin seperti ini agak kasih lengkungan sedikit ini kita kasih masuk ke dalam ya jadi kita jangan terpaku dengan sketch saya pertama teman-teman ya disini bisa kita ubah sesuai dengan keinginan ya seperti ini mungkin nah nanti kalau kita buat gini jadi cewek nanti jadi kita buat seperti ini saja oke nah ini mungkin kita luruskan saja teman-teman disini nah sudah jadi disini sekarang kita akan buat buat di versi bawahnya lagi oke disini nah ini kita buat satu titik satu titik saja teman-teman disini oke kita matikan oke nah sekarang kita akan coba lekukan ya disini kita lekukan lagi seperti ini ini agak ke atas ini ke atas ini ke dalam ya kemudian ini agak lebar sedikit kita turunkan nah ini kita tarik ke dalam ini juga ke dalam kita buat agak sedikit lebih tajam ya teman-teman seperti ini kita buat seperti ini oke nah ini kepalanya sudah selesai ya lalu kita akan buat badannya lagi nah disini untuk membuat yang seperti ini cukup kita gunakan satu garis saja teman-teman disini kita akan nanti besarkan saja stroke-nya ya tekan control kita buat ke sini lalu kita klik lagi nah disini kita buat 40 derajat kalau sudah kita enter saja kemudian kita pakai stroke-nya saja teman-teman ya stroke-nya kita pakai ya file-nya kita kosongkan lalu kita tekan shift nah disini tinggal kita besarkan stroke-nya sesuai dengan besar ini tadi ya kita pergi ke stroke lalu disini pixel ya pixel ya mungkin kita lihat nah seperti ini sedang teman-teman ya kalau sudah ya tinggal ini kita akan potong disini nanti ya kita potong tapi sebelum kita potong pastikan stroke tadi kita jadikan menjadi stroke tupat ya nanti karena kalau kita potong nanti stroke ini seperti ini ya kita akan potong disini kalau kita potong nanti bentuknya jadi beda ya seperti ini nah seperti ini ya bentuknya karena ini masih bentuk objek biasa ya lalu kita undur dulu ya ini kita lihat tadi kita besarkan dulu nah ini jangan lupa kita buat part ya lalu kita pergi ke struktur part oke lalu yang berikutnya kita akan coba ya disini nih lakukannya kita potong sesuai dengan seperti ini nah ini kita ambil kesini stroke yang kita hilangkan op on tol z ini bisa kita duplikat teman teman kita duplikat kita bawa kesini lalu ini kita potong different nah sudah jadi lalu yang berikutnya ya kita akan coba tes ya kita seleksi ketiga objek tadi kemudian kita klik kanan kita duplikat kita flip horizontal seperti ini kita aktifkan snapnya disini kita geser nah kalau sudah bentuknya seperti ini teman ya kita akan coba bawa keluar seperti ini nah ini opacity nya kita terangin dulu kita akan di warna putih kita akan lihat disini ya ada bagian-bagian yang mungkin tidak menyatu ya oke nah sekarang kita cek teman teman disini ada beberapa objek yang tidak ketemu ya ujungnya kita pilih kedua objek tadi lalu kita union disini nah sudah bergabung ya nah kalau ada lubang seperti ini kita tarik saja ke atas ya oke kalau sudah sekarang kita akan lakukan cross check lagi di bawah ya nah disini teman belum menyatu disini kita seleksi keduanya kita union kemudian ada tersisa seperti ini tinggal kita pilih disini ya kita pilih lalu kita klik disini op disini kita hapus dulu dan ini kita hapus juga dan kedua titik ini ya kita buat seperti ini nah ini sama kita bujurkan oke kalau sudah sekarang kita akan proses pembuatan text ya nah textnya disini adalah rubicon jadi ruby disini con rubicon kita tulis disini menggunakan nanti fontnya saya menggunakan bebas new rubicon ini tidak kita pakai kita spasi saja lalu disini kita tulis con oke kalau sudah tinggal kita seleksi kita ganti nama fontnya jadi bebas new ini fontnya gratis teman-teman free oke seperti ini kita klik kita tengahkan seperti ini nah sekarang nanti disini kita akan berpedang ya lalu kemudian kita akan coba potong disini teman-teman ya nah disini antara hurufnya kita buat saja seperti ini oke kita coba bawa ke belakang ya disini kita tengahkan dulu nah lalu disini kita potong menggunakan part lalu kita pilih different sudah terpotong lalu kemudian kita akan buat lingkaran ya kita akan membuat font ini menjadi di atasnya cekung ya nah menjadi cekung seperti ini kita buat lingkaran saja seperti ini sebagai garis bantunya kalau sudah kita lihat ya kita transparentkan saja kita ganti warna hijau kemudian kita pergi ke bagian edit edit object opacity-nya kita turunin oke kalau sudah ya kita klik disini kita bawa ke tengah nah sekarang disini terlihat ya nah untuk font ini kita jadikan object dulu part lalu kita pilih object lalu kita ungroup nah sekarang kita akan pilih satu-satu font-nya font yang paling ujung disini ya kita pastikan ketemu di titik warna hijau seperti ini nah seperti ini kemudian ini juga ya huruf b-nya sama oke sekarang untuk huruf c di tengah saja nah kalau teman-teman punya cara lain untuk membuat font seperti ini ya silahkan ya nah disini untuk c-nya di hujung sekarang huruf r-nya lagi kesini nah sekarang kita akan buat font ini ya menjadi kebawah ini menggunakan edit note ya untuk ini kita seleksi lalu kita bawahkan seperti ini oke ini juga sama kebawah nah ini juga sama kita klik kebawah tekan control teman-teman ya ini tekan control juga untuk ujung ini kita turunkan disini ini ini sama ya kita seleksi disini kenapa kita seleksi banyak note ya karena disini bentuk lingkungan ya biar yang disini juga ngikut ya nah seperti ini ini kita bawakan lagi sedikit kemudian C sekarang huruf N lagi ya huruf N kita pilih lagi disini tekan control kemudian yang ini kita naikin ini juga kita turunin nah kalau sudah ya tinggal kita buang ini ya kita delete saja oke sudah jadi lalu kemudian kita akan buat pedang ya pedang disini kita buat setengah juga karena kiri ringkanannya sama gunakan ini kalau sudah tinggal kita klik kanan kita duplikat kita flip horizontal kemudian kita simpan disini kita union kemudian untuk opposite kita naikin nah sudah jadi kita simpan di tengah sini teman ya nah sudah jadi kita ganti warna putih nah untuk text ini teman bisa kita ubah nanti warnanya kemudian mungkin disini akan saya kasih text baru ya ini ini belum tengah kali ya disini bawah kesini rail of the king nah tembak kesini saja temen temen ya enggak apa lalu kemudian ya kita basarkan dulu sedikit nah sekarang kita akan buat ya warna ini menjadi emas ini kita gabungin dulu ya kita gabungin dulu part kita union kemudian saya disini sudah membuat menyimpan palette warna emas teman ya kita pergi extension lalu kita pilih gradient saver ya lalu kita pergi load or remove kita pilih yang ini saja kemudian kita load close kita close nah sekarang kita klik icon ini ya apa text ini lalu kita duplikat maaf kita union saja union kemudian kita pergi ke edit object kita pilih ke fill kita pilih gradient nah disini sudah ada teman ya salah ya tadi sebenarnya ini saya kasih mungkin ya untuk yang belakang ini kita kasih warnanya silver ya jadi kayak perak dan silver kalau ini teman ya kalau inscript secara default tidak ada ya nanti kita kasih sudah ada di video saya sebelumnya untuk menyimpan gradient ya oke kita klik ini kita pilih kita akan ganti latar belakangnya menjadi warna hitam mungkin lebih bagus warna hitam belakang seperti ini nah lebih terlihat teman ya lebih terlihat kemudian ya biar lebih bagus lagi di real update dari sini warna putih kita akan kasih bengkai kecil disini ya disini kita buat manual saja kita matikan snap nya kita union disini kita gabungin lalu kita buka tengah biar hasilnya presisi nah kalau sudah seperti ini tinggal kita kasih sedikit keluar disini mungkin saya kasih tambah lagi ini sangat berbeda dari hasil sketch nya kita tambah sedikit ya oke disini nah lalu stroke yang kita hilangkan pil nya kita ganti warna sama kemudian ini kita duplikat ya kita duplikat lalu kita bawa ke samping sini tekan control nah sekarang ini ya warna silver ini kita akan bawa kebawah seperti ini tekan shift kita pilih yang ini juga lalu kita turunkan tekan control nah sekarang ini kita naik sedikit tekan control oke sama sebelah sini kita naikkan ke atas tekan control nah sudah jadi teman ya lalu yang berikutnya ya kita akan tambah bintang disini mungkin lebih bagus disini kita tambah bintang tekan control kita pun shift oke disini kita tambah ke tengah lalu kita tekan shift pilih disini lalu kita pilih part lalu kita different jadi disini berlobang teman-teman ya nah disini ya tadi kingnya mungkin kurang tepat tulisannya ya nah disini saja kita ke tengah nah disini tidak presisi teman-teman ya di real update king agak samping sini sebenarnya nah disini lalu kemudian ya kalau teman-teman ingin kasih ornament baru lagi disini juga boleh ya mungkin disini ya sama baiklah teman-teman mungkin sampai disini dulu video kali ini semoga bermanfaat dan saya Hendra mucukan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh